itu tadi beberapa contoh ketika orang menggunakan bawang putih dengan cara yang salah makanya saya ingin share dengan teman-teman tentang efek samping dari penggunaan bawang putih yang pertama dapat menyebabkan kerusakan hati konsumsi bawang putih yang berlebihan itu dapat mempengaruhi hati kalian walaupun bawang putih mentah tinggi akan antioksidan tapi ternyata ketika mengkonsumsi lebih dari 0,3 gram per kilogram per hari itu bisa menyebabkan toksisitas hati apalagi bagi pasien yang punya resiko kerusakan hati dan gejala-gejala kerusakan hati maka sebaiknya ketika mengkonsumsi bawang putih itu dalam jumlah yang wajar dengan dosis 0,1 gram per kilogram berat badan itu masih aman untuk kefehatan hati kalian gejala penyakit hati aku udah pernah bikin videonya ya bisa dilihat di video ini yang kedua dapat menyebabkan bau tidak sedap dari bau mulut sampai bau keringat bawang putih di luar negeri terkenal dengan nafas bawang putih dan bau bawang putih bahkan banyak sekali orang luar negeri yang sengaja nggak mau makan bawang putih karena takut bau mulut dan bau badan tapi nggak tahu kenapa ya orang luar itu walaupun nggak makan bawang putih bawangnya tuh lebih khas gitu loh daripada bau Indonesia bahkan bau bawang putih ini masih bertahan lama di mulut walaupun mulut sudah disikat berulang kali nih nah hal ini disebabkan karena bahan kimia terutama sulfur yang adalah bawang putih sehingga bikin bau nafas dan bau badan kita bener-bener nggak enak banget saat mengkonsumsi bawang putih makanya buat yang hiperhidrosis atau yang punya masalah dengan bau mulut sebaiknya mengurangi konsumsi bawang putih menyebabkan mual muntah dan mulas apalagi jika dikonsumsi dengan perut kosong Kenapa karena zat sulfur ataupun alin dalam bawang putih itu bisa menyebabkan GERD atau gastroesophageal reflux disease ini berhubungnya dengan sensitivitas lambung seseorang jadi nggak semua orang ya abis makan bawang putih mentah langsung GERD sama kayak nggak semua orang perutnya kembung setelah minum kopi ya jadi nggak semua orang tergantung dari sensitivitas perut masing-masing merasa diare maupun nyeri pada lambung yaps beberapa orang yang sensitif terhadap bawang putih mentah itu biasanya akan merasakan mencret-mencret dan nyeri di area ulu hati namun ada juga yang nggak jadi nggak semua orang ya jadi kalau memang kalian konsumsi bawang putih mentah terus kerutnya kembung nggak nyaman maka sebaiknya konsumsi bawang putih 30 menit setelah makan atau dikonsumsi bersamaan dengan makanan untuk menurunkan kemudian gejala mual muntah dan gejala GERD nya nih teman-teman meningkatkan resiko perdarahan yaps terutama bagi orang-orang yang menerima treatment pengencer darah seperti warfarin selain itu bagi orang-orang yang mau melakukan operasi sebaiknya menghentikan konsumsi suplemen bawang putih 7 hari sebelumnya untuk menurunkan resiko perdarahan selama operasi pusing dan sakit kepala beberapa orang itu mengeluhkan rasa pusing sakit kepala dan migrain ketika mengkonsumsi bawang putih mentah nih nah ini bisa disebabkan karena bawang putih dapat merangsang sarak trigeminal atau jalur nyeri utama pada tubuh untuk melepaskan sinyal nyeri yang menyebabkan sakit kepala pada tubuh nah makanya jika kalian ada gejala sakit kepala setelah mengkonsumsi bawang putih sebaiknya dihentikan konsumsinya dan konsultasi kepada dokter Meningkatkan resiko infeksi bakteri dan jamur pada area Mrs. V aku nggak ngerti gimana ceritanya jadi ada beberapa saran untuk memasukkan satu bawang putih ketika kalian ada keputihan ataupun katel-katel pada Mrs. V dan ini bener-bener nggak dianjurkan sama sekali nah bawang putih sendiri bisa melukai membran pada area Mrs. V dan membunuh bakteri-bakteri baik di area Mrs. V sehingga bukannya keputihan dan jamur berkurang malah bisa meningkatkan infeksi jamur maupun bakteri di area Mrs. V jadi please 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 jangan dilakukan perubahan penglihatan nah telah ditemukan bahwa konsumsi bawang putih yang berlebihan bisa mempengaruhi kesehatan mata yang disebut hipema dimana hipema ini adalah perdarahan di area ruang-ruang mata iris dan kornea mengkonsumsi dosis besar bawang putih tanpa takaran yang tepat tanpa digunakan untuk obat yang tepat itu bisa meningkatkan resiko munculnya hipema hipema ini juga dapat menyebabkan kehilangan penglihatan secara permanen selain itu ada mitas yang menggunakan bawang putih untuk terapi gatel-gatel, jerawat, kuku, berjamur, dermatitis infeksi bahkan ada yang digunakan untuk mengobati sariawan please 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 itu sama sekali tidak dianjurkan ada contoh-contohnya nih ini semua adalah contoh nyata dari dunia kedokteran ketika kalian menggunakan bawang putih untuk mengobati penyakit kulit terutama jerawat, sariawan, infeksi kuku bahkan jamur pada kaki kenapa? karena senyawa bawang putih sendiri itu bisa meningkatkan resiko munculnya luka bakar pada tubuh sehingga bukannya penyakit kulit maupun jerawat menghilang tapi malah memunculkan bekas luka yang sulit hilang aku juga jujur dulu pernah menggunakan bawang putih untuk menghilangkan jerawat tapi yang ada malah kena luka bakar jadi kulitku tuh mengelupas berwarna hitam dan bener-bener susah banget untuk menghilangkannya syukurnya dengan laser, treatment dan segala jenis perawatan yang lebih mahal daripada bawang putih gejala itu bisa menghilang please 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 gunakanlah bawang putih secara tepat kalau kalian pengen tahu cara penggunaan bawang putih yang tepat bisa langsung lihat videoku yang kemarin dan kalau ada pertanyaan atau ada yang diselesaikan silahkan komentar di bawah ya dan dari teman-teman see you di video selanjutnya ya bye 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 bye